Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Familia Homemade ya, liat aja disana ini saya sedang buka-buka nih ternyata Kang Tom, ada selai juga Ya ini yang depan kita, dan selainya itu bukan hanya yang ada di depan kita, rasa mango plus passion fruit jam Oke Tapi ada berbagai rasa Dan ini ada juga yang less sugar ya, less sugar, kalau masih kecil biasanya less piano dia Bukan, less drum lebih enak Ini ada yang rasa dulce gabana ini? Bukan, apa itu? Dulce Maria, dulce Maria Sampai akhirnya, sebanyak ini udah berapa lama ya? Bisa banyak varian ini? Setahun ya, hampir mau setahun, kita maraun Karena pandemi awal itu Kita bikin instagramnya juga, tadi ngecek dulu di mobil kocetnya bulan Maret Udah lupa Pertama kali bikin instagram, bulan Maret Aku ditanya ya Oh bulan Maret mah awal-awal banget dong? Iya, iya Oke Nari nih udah mau setahun, nanti kita tanya lagi Proses di jaman pandemi ini penjualan seperti apa? Karena nanti ending, nanti akan saya tanya omset Nah, apa sih teman Mara juga penasaran? Penasaran Penasaran Gini saya lihat, sudah ada yang terbuka ini Eits Aduh, Anda ini mendahului Eits, 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 saya mau kasih lihat sama kamera dulu Tutupnya doang Tutupnya doang Sudah dibuka, baru isinya Apakah ini? Nanti akan kita bahas ya Nah, tadi kan di segmen pertama cuma cistik doang Ini semakin banyak nih apa teman Mara Kita di ruang siarannya Jadi penuh ya Iya Tadi saya sempat di EJ Live saya Saya nunjukin ada Spring Roll Kenapa di sebelah sana? Kan ini masih ada Ada Space Oh oke oke Terus juga ini ada Beat Ball Beat Ball alias? Beat kalau kebalan Dan ini? Ada Abondes Jam Cukup 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 Soalnya masih lucu terus itu dipakai Abond Sapi Abond Sapi Abond Sapi Nah, ini kan ada nama homemade nih Teh di belakangnya Ini beneran yang bikin sendiri Apa nya? Semuanya, semuanya ini Terani dan Teh Ginta di dapur terus ini sehari-hari bikin beginian Jadi Atau jangan-jangan sudah punya karyawan saat ini Nah Jadi ada ya itu tadi produk-produknya itu ada yang memang Freshly made from our kitchen gitu kan Tapi ada juga yang memang kita bawa dari Ya itu masih circle terdekat Masih saudara-saudara kita juga gitu kan Jadi kayak tadi cheese stick dari kakak Ipar Nunggit gitu kan Terus roti juga masih dari orang dekat aku gitu kan Selai juga itu dari sepupu kita yang di Bali Oh gitu Bisnis keluarga Terakhir kita terus sepupu yang di Bali kapan deh? Nggak ada ya, kapan ya? Apa? Kapan? Cuman udah lama banget Udah lama banget Kangen nggak? Deteh? Kangen nggak? Kangen Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya? Siapa? Astrid Astrid, yaudah langsungnya kita datangkan Astrid! Astrid! Oke ini ya Ini acara apa ya? Teh Astridnya agak ini ya Ini Astrid yang terpukau kan? Beda lagi Ini balik ke Abon saya penasaran Ini nasinya bawah nggak? Tinggal bikin di bawah Tinggal bikin di bawah Oh tinggal bikin di bawah Teh ini dari sekian banyak ini varian yang terbaru banget Yang baru banget launching lah gitu istilahnya Yang mana ini? Yang 2021 ada nggak? Nah itu Apa? Yang baru sih itu ya Dim Sum ya Dim Sum sama selai Sama selai Sama selai yang barusan itu? Oh iya iya Nah untuk selai sendiri ada berapa ini tuh? Berapa? Apa namanya varian? Kita punya 5 Apa aja coba? Apa aja? Manga ngetes Mango with the one Tadi? Yang tadi mango Kalau tadi mango with passion Passion Oh yang lainnya nggak pake passion ya? Beda pake sini lain Ini judul doang Ditambah lagi Strawberry with lemon Oke Mango with passion fruit Terus passion fruit sendiri Sama dulce delish Dulce delish Bisa nggak ngomongnya kamu? Dulce delish Dulce delish Itulah pokoknya ya Dibacanya memang dulce bukan dulce Itu berarti bener-bener menguasai produk Ya ini Ya bukan Siap-siap Terani ya Ini cerdas cermat ini kayaknya ya Hahaha Aduh ini ada apa lagi? Ini 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 yang menarik nih Apa itu? Penampilannya luar biasa ini ada kelapa-kelapa gitu kan? Iya Terus ini ada bumbu Serundeng tempatnya Serundeng dan oncom Ini oncom Wah ini dicocok nih bawahnya Bawahnya tau nggak apa nih? Itu apa sih? Bawahnya? Ulen Ulen guritno Bukan Kirain Kirain ulen Saya langsung inget dong Nah ini ulen Ulen Harus diangetin tapi ya? Ya ulen tuh harus antara digoreng atau dibakar Hmm Itu juga baru launching sih baru Januari Tuh ini yang 2021 Saya mau liatin dulu ke ulen Sebenernya itu juga udah mateng sih ya Cuma kan harus di Cuma lebih enaknya dipanasi Persis kayak ketan lembang gitu Ketan lembang Wah enak Ini saya tuh mikir kayaknya Apa? Familia homemade ini menyediakan semua Dari mulai buat sarapan ada Buat makan yang ada Betul? Buat makan malam ada Wah tinggal ayam goreng tepung doang nih kayaknya ya Ayam goreng tepung udah ada yang lain Oh iya betul Yaudah geprek aja kalau gitu Nggak sama Ntar Kalau ini Ini bisa makan malam Tergantung sih Ya silahkan Ya udah deh Gini teman-teman mungkin belum ada yang tau Ini si bitterballen ini Saya mau nanya bitterballen ini Bikinan siapa? Nah kalau bitterballen Nah sebenarnya bitterballen itu Awalnya resep saya Maksudnya saya bikin Dia modifikasi resep lah gitu Jadi dia pake keju, pake daging cincang gitu Dan di dalamnya pake keju melted lagi Oh Sebenarnya kita menjualnya frozen Oke Gitu Cuman ya buat disini kan ya pasti ada Di gorengin dulu Ya kita gorengin dulu Kalau udah digorengin dulu berarti bisa dicoba? Bisa dicoba Boleh 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 Silahkan ngobrol aja Biar tahu tadi Saya pengen buktiin keju meltednya melted apa ya Coba kangkom Nih ya teman Mara Teman Mara Lalu percaya dengan apapun yang dibilang sama Kang Tom Kalau soal kuliner Hmm Itu Kalau Kang Tom bilang ini enak Enak pasti Tapi gak apa-apa pake tangan Coba Di ini-ini ya Apa namanya Dijabarkan dengan Sedetil mungkin Tapi katanya ada keju melted Ya Ada daging cincang Ada daging cincang ini Aha Keju meltednya bikin kamu meleleh gak? Hati gue yang meleleh Wah Itu Ini enak Cocok ya, cocok ya Alhamdulillah Ini cocok Saya Dicocok ke cili saus gitu Iya Cili saus ya Atau ke mayonnaise Atau kemarin ini enak juga Bisa ngomong tak? Tuh Gimana tau Ini jangan Gimana ini Oh Ini enak banget beneran Ini kata temen saya di IG Live tuh Kata si cocok Kata si cocok Bisaan Bisaan lapar weh Atau melun siwa Dia bilang gitu Gimana apa Temannya juga sarapan bro Belum sarapan Aduh Nah Ini yang menarik lagi ya teman-teman Ternyata gak hanya Memperhatikan banyaknya varian Tapi juga memperhatikan Unsur kesehatannya Betul Jadi ada Unsur organiknya juga Oh Mau sekarang apa Mau nanti kita bahas Seorganik apa Dan semuanya memperhatikan apa Ingredien kesehatannya ini ya Mau sekarang Nanti aja lah ya Nanti Diterbalinnya kita aja lah Iya ya weh Kita tes lagi Jangkemkem 106,7 Mara FM Musik terpilih Sepanjang hari Selamat pagi untuk teman Mara Yang baru saja bergabung Baru bangun Terus Langsung Mencari Inspirasi untuk sarapan Apa ya Ini kita teman Mara Memberikan Apa namanya Resensi Memberikan opsi Untuk Kali-kali bosen Sarapan ketoprak lagi Nasi kuning lagi Ini ada Bubur ayam lagi Roti dong sekali sekali Roti sekali sekali Kulen dong sekali sekali Wah Dan ada minuman rempah Yang luar biasa Yoay Nah Sekali lagi untuk teman Mara Yang baru bergabung Di Instagram Live saya Ian Kanla Atau di Instagramnya Kang Tom 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 Underscore Utomo Ya kita ingetin dulu Akan ternyata Akan ada Giveaway Ada Giveaway 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 Saya mau menyapa teman saya dulu Boleh ya? Boleh dong Sebelum saya menyapa teman-teman yang ada di Live Youtube juga Bolbang Bolpis Terus udah gitu Ini di Instagram Ya oke Salah pagi Ini Ada Dinda Hai Din Oke di Cibubur sekarang Tanya oke Eh Dinda Dicariin sama Mas Karpon Dinda Oh iya Dimana kakau berat Jangan didengar Din Orang tua sama begitu Lagunya lagu yang tua Pagi ini Akan dapet Giveaway dari Familia Homemade Itu ada Breakfast Hamburg Itu ada Roti nya Kemudian ada Teh Rempah Sama Teh Rempah Dan pakai Teh Rempah Mau Ikutin aja Caranya gimana Yang kedua Ada Hampers Yogurt Hampers Yogurt Datang sini Nih Tinggal tanya doang ya Tanyanya tapi yang menarik Ya yang gak kepikiran gitu Gampang banget Semua yang ikutan Nanya apa aja Nanti dapet hadiahnya Oke Gimana caranya Gampang Nah Tadi sebelum cut Kita ngobrolin Bahwa ini Gak cuma memperhatikan Banyaknya varian Ya tapi juga Memperhatikan nilai kesehatan Nilai kesehatan Ada beberapa varian yang Organik 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 Kalau orang Perancis gitu bilangnya Sekali ya Gak tau juga saya Iya Penasaran Karena sekarang lagi Musim atau lagi Trend banget dengan Lakanan organik Apa-apa organik Harus yang sehat Segala macam Nomicin Nah itu tuh Triggernya apa sih Sebenernya yang di Ah bikin ah yang organik Apakah ikutin trend Apakah memang Sudah menjelang umur ya Gitu jadi Pulang gila Efeknya kolesterol Sekurang dan sebagainya Ngomongin penyakit sendiri Hahaha Jadi kalau Apa Mungkin gak organik banget sih ya Oke Cuman maksudnya kita Lebih memperhatikan Supaya Apa Makanan Apa yang Yang kita produksi ini tuh Bisa aman juga Dimakan buat anak-anak Gitu kan Daripada nyemil-nyemil Di luaran yang gak jelas Atau Apa Ya untuk mengurangi Apa sih misalnya Jangan terlalu banyak Makanan-makanan yang mengandung Apa Penyedap rasa Micin dan lain-lain Pengawet Gitu kan Makanya Kita tuh mencoba Si Apa Makanan-makanan yang kita jual itu Ya Dari circle terdekat Karena supaya kita bisa tahu Dapurnya Dapurnya gimana Kualitasnya gimana Gitu kan Jadi kita juga tahu Dan kita juga jadi Pede dan tenang gitu Ngejualnya juga Gitu kan Kayak misalnya Abon Itu Abonnya itu Dia terbuat dari daging sapi pilihan Fresh Gak pakai pengawet Gak pakai penyedap Oke Dan itu juga terasa Sama langganan kita Yang makan itu Emang beda ya Abon yang Pakai penyedap dan lain-lain Sama yang fresh Emang terasa bedanya Oke Terus ya Terus ya gitu Kita juga jual teh rempah Itu kan kayak rempah-rempah Yang ada gula batunya juga Itu tinggal diseduh Dan itu tuh Ini banget lah Apa jaman sekarang Itu kan kayak harus Keep up banget sama kesehatan gitu kan Untuk menjaga kesehatan Ya kita juga Kita juga jual itu karena Ya memang kita juga Suka ya gitu Jadi kita selalu menjual apa yang kita suka Oh Awalnya dari apa yang kita suka Jadi kalo gak laku Ya kita juga yang makan Oh iya bener Bener Kalo stok di gudang banyak Ya udah bagi-bagi Bagaimana lagi Kebetulan saya suka Sama Ya kita rumah deket loh ya Energi ya bener Gak tau lo alih ya Kalo kata Kayak roti juga Roti itu Kita gak pake pengawet juga Gitu kan Makanya Expire nya cuma 3-4 harian Oh iya biasanya ini ya Semingguan ya kalo roti yang biasa ya Gitu Terus selai juga Itu kita mengusahakan untuk lay sugar Gitu Ini kandungan gulanya Apalagi ya Ya itu sih Kurobi itu ya Oh pantesan ini ya Teman Mara kalo ngeliat Apa Physically terjaga ini ya Karena memang Makanan yang masuk juga Kayaknya seperti saya lah Profesional Sehat Coba lah makannya Makan makanan dari Familia Home Oh terus ada satu lagi sih Ada satu lagi Jadi kita juga Selain mengusahakan Supaya bisa lebih sehat Kita tuh ingin Apa Si packaging Packaging produk kita itu Diusahakan yang memang Masih bisa reusable gitu Oh iya betul Jadi kayak packagingnya Tadi kayak ulan kan Kita pakai container plastik gitu kan Spring roll kita pakai container plastik Terus Roti kita bungkus pakai kertas roti Oh iya Ya memang sih Plastik segala macam juga masih ada Tapi at least Mencoba meminimalisir lah gitu Dari sih Waste yang kita hasilkan dari produksi Apa makanan yang kita jual gitu Jual gitu Jadi dari bahan sampai packaging juga di Apa Di iniin Diperhatiin ya Diperhatikan Diperhatikan Sampai bungkus-bungkusnya juga Jadi bisa Bisa dipakai lagi Bisa dipakai lagi Gitu Ini bener-bener sehat ini Nah ini teman Mara Tadi ada yang nanya ke saya Boleh dong ke Family Homemade Pengen tau ini Kalau memang bener bisnis keluarga Yang bener-bener konsisten Tips sukses dan suka dukanya Tolong dong ke Teh Rani dan Teh Ugit Nah Mungkin Teh Ugit nih boleh cerita Tapi gimana Teh Ugit Coba ceritain duka-dukanya Teh Duka-dukanya Oh iya Kalau duka-dukanya itu bahaya Nanti curhat Panjang Jadi gimana Sebenernya sih Kalau dari awal Nah kita jualan udah lama ya Sebelum familiar Kita jualan udah lama Berbagai macam Dari mulai Sabun Baju Ya Allah Dari baju dulu Fashion lah ya Jangan-jangan ini pemasok Liana Ini kata-kata Amin Liana lagi Gak apa-apa kan kalau Liana gak apa-apa Karena internal jokes Buat yang ngerti aja ya Jadi sebenernya kita kayak Apa yang kita suka Apa yang kita memang Pengen pakai untuk sehari-hari misalnya Itu kita coba olah Gimana ya caranya Supaya kita bisa menghasilkan Ya setidaknya untuk Kantong kita ibu-ibu sendiri gitu kan Oke Jadi Nah terus Kalau masalah Keluarga Jangan Kira kita gak pernah berantem ya Sepupu pun masih bisa Berantem Maksudnya berdebat lah ya Masih berdebat lah ya Wajar pada kita Bukan berantem anaknya SMP Yang jombak-jombak Nggak Nanti takutnya teman Barang Ngiranya berantemnya gitu Mereka gak mungkin berantem Suaminya yang berantem Jadi Jadi Maksudnya Ketidak cocokan kita tuh Bener-bener kita Cari jalan tengahnya apa Terus Cari solusinya apa Yang penting Dikomunikasikan Komunikasi aja Ya Komunikasinya baik gitu Komunikasi baik Terus semuanya serba terbuka Masalah Ya penjualan lah Ya apapun lah gitu Terus Apalagi ya Ya Intinya sih Komunikasi Komunikasi yang baik Jujur Saling percaya gitu Dan promosi Ya betul sekali Oke Kamu ada pertanyaan gak? Ada nih Dari yang ini dulu deh ya Ini ada teman saya Feri GN nih nanyanya Feri GN Familia Homet Kalau ngirim pesanan yang jauh Luar pulau gitu Luar pulau gitu misalnya Expire produknya gimana? Aman? Atau gimana prosedurnya? Nah Feri GN Sebenernya bisa ya Untuk yang Beberapa item Beberapa item sih bisa Yang kering-keringan itu bisa Oke Cistik kayak gitu ya Cistik itu bisa Tapi ya Nah Cistik itu Karena Sebenernya itu mungkin Kelebihan Dari Cistik kita Dia tuh renyah banget Karena Memang Lebih banyak kejunya dibanding tepungnya Oke Jadi kalau udah keluar Keluar kota aja ke Jakarta Kita pasti bilang Kak Ini Produknya sampai Jakarta Jangan berharap utuh ya Oke Jadi pasti dalemnya remuk-remuk gitu Potong-potong Ya Allah dalemnya remuk-remuk Hati kali ya remuk-remuk Dalemnya remuk-remuk Ya gitu Jadi Untuk beberapa produk Kita akan kasih tau resikonya gitu Sampai sana Begini Begini Supaya mereka pun Gak kecewa gitu Kalo udah sama lain Oke Jadi itu Yang kering-kering aja ya Paling jauh pernah kemana teh? Aku pernah kirim teh rempah itu Ke Papua Ke Ternate Malang Iya Itu pake motor ya Ternate Eh Paket dong ada Kalau Road trip gitu ya Road trip Ke Papua Luar biasa Jadi sebenernya pesanan yang melalui Familia Apa tadi Familia Hope itu Iya Itu dari luar kota udah banyak Dan sudah bisa dikirim Melalui paket yang Item tertentu tapi ya Item tertentu Yang roti tadi gak bisa Roti gak sih Roti tapi Jakarta masih ada ya Jakarta Jakarta masih bisa Jakarta Bali pernah Road Eh bukan road Abon sama cistik pernah Abon Masih aman tuh abon ya Ya itu cistik tapi patah-patah Iya Oh iya Keremuk-keremuk Sambung lagi Segini ada pertanyaan lagi nih Yohi Selamat pagi dari Dinda Aspira Teteh-teteh Gimana caranya Membidik pangsa pasar Untuk healthy food Dan bagaimana caranya Menjaga engagement Dengan para kesehatan Wah Kering juga nih pertanyaan Perlu diulang sepertinya terlalu berat Diulang-ulang Coba-coba sekali lagi Coba-coba Coba boleh Ini dari Dinda Aspira Teteh Gimana cara membidik pangsa pasar Untuk healthy food Gitu yang pertama Mau dijawab dulu Atau nanti yang kedua Kamu jawab Membidik Jadi gini ya Karena dari awalnya kan Kita tuh jualan Apa yang kita suka Biar kita tuh pede Biar kita tuh Biar enak lah Ngejualnya Kalau kita juga suka gitu kan Nah terus Dan mungkin karena kita Masih apa ya Masih bisnisnya kan Ini karena ibu-ibu Dengan segala keterbatasan waktu yang ada Dengan Ya maksudnya Dengan segala keterbatasan kita lah Jadi Memang kita belum terlalu expect banyak-banyak sih Dari Dari ini yang penting Jalan terus Terusnya Repeat Maksudnya ya kan Sampai sekarang alhamdulillah Masih banyak nge-repeat terus sama produk kita Udah punya langganan juga Jadi Kayak Memang jujur aja Kita gak punya strategi sih ya Iya Semau-mau Seenaknya Jadi Seenaknya kita Dan kayak sekarang Langganan yang di gerlong tuh udah ada beberapa gitu kan Yish Militan gitu ya Jadi kan kita ini aja gitu Lebih dek Yang deket-deket nih Misalnya kayak Sekarang Kalau misalnya apa-apa ngadalin sosial media Capek juga sih gitu Betul ya Karena kita gak bisa Kita juga Ngadminin sendiri Gitu kan Foto produk sendiri Jadi kayak kita energinya juga kan terbatas buat itu Betul Belum urusan rumah tangga Belum urusan rumah tangga Belum cuami Oh jadi curhat Jadi Apa Curhat dia Kita tuh memang kayak Git capek ya Maksudnya Mau ngendorse gitu kan Sekarang Umumnya Endorsement gitu kan Tapi kan kadang Suka bingung gitu kan Ngendorse siapa lagi gitu Ya Allah di gerlong Aduh Aduh ini nih Tega banget ya Memang sih saya baru 8 minggu Tapi boleh tanya si Cibaruga Oh Cibaruga Akhirnya kebuka juga kamu Iya Sekitar Cibaruga aja Ya tapi saya emang Jadi kan suka bingung Ah yaudah lah Maksudnya gak usah dipikirin endorsement Tapi Udah lah nih tetangga-tetangga Kita tasar deh Gitu kan Gitu Kayak gitu aja Oke Nah kalau untuk engagementnya nih Mungkin teh kita mau menambahkan Cara menjaga engagement dengan para konsumen atau customer Secara Mbak Min ya Mbak Min Oh Mbak Min Wah harusnya gak boleh dibocorin Dan nanti tau Mbak Min Ada sama yang satu lagi Oh ada lagi Jadi gimana temen jaga Jadi sebenarnya kalau Kita udah punya customer langganan Itu Biasanya kalau misalkan dia udah repeat order Repeat order Kadang kita kasih free product Free product Apakah produk baru Akhirnya perikuran agaknya jebakan Batman Yes jebakan Jebakan ya tetep ya Tuh di jebak tuh ya Jadi kadang produk baru kita Kita pengen tau nih Gimana pendapat mereka gitu kan Kita kirim lah gitu Mereka lagi order roti Eh kita kasih selai aja kali ya gitu Oh Jadi tapi sebenarnya Dan kalau misalkan untuk pelanggan yang lain Yang mungkin gak terlalu sering Kadang di Whatsapp aja gitu Hai kak apa kabar Kita selalu tanya apa kabar Terus kita info ada produk baru kayak gitu Oke Ya tadi pas kalau pesen roti dikirim setelahnya Teteh kita harus pesen apa biar dikirim Sam Kamu mulai lu inget lama-lama nih Kamu kirim alamat kayaknya Tapi itu lah ya Cara biar orang apa Ada sebutannya gak sih Teteh yang suka ini kan Kayak misalnya nama penghuni kedai utama itu apa? Kawanku Kedaiku Kedaiku Nah kalau familia homemade harusnya ada Gak aja belum ada Sahabat familia mungkin Seperti lo Boleh jadi Boleh jadi Ini familiar Terabat family ya Oh jadi begitu Jadi sebisa mungkin disentuh hatinya lah ya Kalau begitu gitu ya Berasa diperhatiin Betul Ini ada satu lagi nih dari temen saya kocok Tapi ini terlihat banget anda menjilatnya kocok ya Jadi dia Dia masa nanya gini nih Yang mulia Raja Profesor familia homemade Ini kelihatan Pengen hadiah banget Pengen hadiah banget Kelihatan Punten mau tanya Apa hukumnya makan hampir's breakfast di malam hari? Dia bilang Ya Allah saya pengen hadiah yogurt terima kasih nih Ya ampun Si kocok ini temen saya dihantapani Jauh lah co lah Udah gak masalah Gerlong-gerlong udah dihantapani aja lah Gimana? Itu breakfast itu boleh gak Teteh katanya? Dijawab aja lah hukumnya kasihan ya Teteh Batis tuta dia Eh barista Batis tuta Gimana? Bukumnya mubah gak mubahnya Ya sebenernya kan kita ngeracik si hampir's breakfast itu kan Memang idealnya buat sarapan gitu kan Roti gitu udah gitu pake selenya Terus nanti teh rempah anget-angel Di seduh pagi-pagi itu kan enak banget tuh Buat sarapan gitu Ya tapi kalo pengen jadiin cemilan Sampai makan malam itu bebas gitu Eh kocok lu biasa gak sarapan roti? Nah Ya itu lah pokoknya ya Ada lagi ya? Enggak tadi Kata Teteh Dinda Katanya terimakasih Atas pencerahannya Teteh-Teteh Sukses dan selalu menjadi member Liana Hahaha Member apa? Selalu menjadi member Liana Oh enggak enggak Saya pun member Liana Oh saya pun member Liana Siap ya ya Siap Mantap lah Ini pemenang-pemenangnya bentar lagi akan kita Yoi Umumkan Jadi jangan kemana-mana Cuma kasih pertanyaan Ini ada beberapa pertanyaan Tapi ada pertanyaan khusus dari saya Dari Marat sebetulnya Ini tips Eee Kiat Eee Bisa sukses Sampai saat ini Untuk Familia homemade Kemudian Sebelum kesana saya mau nanya Omset per bulannya Wah Apalagi di jaman covid kan ya Yoi Orang mau berbisnis Kan ini memulainya di jaman covid Iya Orang kan banyak yang memulai bisnis di era covid ini Nah dengan kondisi seperti ini Menurut Tehrani dan Teh Gita Omset yang didapat dari Tegang gini Tegang banget Saya suka jangan ngomongnya pelan-pelan Ini bagus gak sih Berapa besar kiranya Kisaran aja Kisaran Kisana Ya Kitar 15 lah ya 15 Wah Miliar gue Wah Amin Amin 15 apa ya 15 juta 15 juta per bulan untuk Omset Wah 15 juta Karena kita ada beberapa Udah ada beberapa reseller luar kota juga sih Nah Nah Gimana caranya kalau misalnya dari Kalau mau jadi reseller Ini kan streaming juga nih Gimana caranya misalnya dari luar kota Luar pulau bahkan Cok di antapan nih itu Itungannya luar kota Cok Oleh Mesti mau jadi reseller Ini gimana caranya Sebenernya sih Yang baru jangkauan reseller tuh Ya Bandung, Jakarta aja Sebenernya Bandung, Jakarta Kebetulan Younggerd itu Udah ada reseller khusus di Jakarta Oh udah Setiap minggu Setiap minggunya gitu Setiap minggu dia udah order gitu Nah Boleh sih kalau misalkan mau jadi reseller Kita punya Ya Aturannya seperti apa gitu Memang tidak semua produk bisa kita open reseller Jadi hanya beberapa aja Oke Nah Teb Saya penasaran tadi sedikit Younggerd ini kalau Soal yoghurt ini kan sekarang ini banyak banget nih Yang bikin yoghurt Ini kan Kalau dari Familia homemade sendiri Apa yang membedain Yoghurtnya Apa ada Lebih kental ya Lebih kental ya Teksturnya lebih kental Ya teksturnya lebih kental Terus Dia tuh bisa Ada bisa by request Mau pesen yang less sugar Atau yang manis Atau yang manis Ada lagi More less sugar More less Ya karena Karena kan hari gini memang udah banyak ya orang yang Jadi slight slight sugar Ya udah mulai banyak yang ngurangin kadar gula Gula Terpasuk selainya kita pun sudah semuanya less sugar Ini sehat banget ya Jadi younggerdnya Younggerd ya Younggerd Ini apa More less sugar More less sugar Gak akan bikin gendut lah yang pasti Gak akan bikin gendut ya Gak akan bikin gendut ya Itu apa Kalau saran saya Karena ini bikin di Gerdlong Namanya ganti aja teh Apa namanya? Gerdlong jadi Gerdlong Gerdlong Eh Teteh tapi ide kan tidak gratis ya Hahaha Kamu mulai minta royalti Tetep Tapi soalnya Gerdlong Wah nanti ditanya kan kenapa Gerdlong Iya betul Jadi kalau familia homemade dengan omset sebesar 15 juta per bulan Di era Covid Kira-kira akan mulai mengembangkan Lebih banyak lagi varian ga? Iya Dengan varian sekarang yang mana? Atau segini aja udah rekod Atau segini dulu udah Ya itu sih kita sih istilahnya ngeruyuh ya gitu kan Kita ngeruyuh gitu Terus kita juga masih ngebaca Mungkin dikatakan sukses juga belum gitu kan Amin mudah-mudahan gitu Amin Tapi memang kita lihat Di era Covid kini tuh memang kayaknya Ya itu jualan makanan tuh memang yang paling sustain gitu kan Yang paling bisa stabil Lebih bisa bertahan gitu Dengan jualan makanan Iya Terus untuk kedepannya sih Untuk kita menambah varian produk juga Belum ya Belum kepikiran lagi Karena ini juga udah cukup banyak Kita pengen Dim sum Udah ada dim sum pula ya Udah dim sum juga Kita pengen bisa mengelolanya dengan lebih baik Terus memang ada cita-cita Amin Amin Pengen buka kedai juga di rumah gitu Itu di tempat utuh Oh cocok Ini yang paling enak Ini yang paling enak Kita jadi gini Saya jadi gini ya Marketing KU Jadi gini Saya punya temen Lihatnya di belakang UPI tuh ada kedai Kedai titan sama namanya ya Hei Udah deh kena umumin pemenangnya aja dulu ya Kena umumin dulu ya Soalnya mau tutup itu juga Kejangan dong Ya Dari Kang Tom dulu Dari pemenang dari Kang Tom mendapat apa Kalau yang dari Kang Tom? Terserah dari Tehrani dan Teh Higit Oke boleh Pemenangnya adalah dengan pertanyaan yang luar biasa Dari Teh Dinda Aspira Selamat untuk Teh Dinda Aspira Karena pertanyaannya ini sangat bagus Dan bisa menginspirasi semua teman Mara Dan tentunya juga yang ikutan live di Instagram saya ya Dan Instagramnya Yang Kan lah Oke Selamat sekali lagi Teh Dinda Kamu ada siapa pemenangnya? Ah sudah bisa dipastikan Siapa? Itu yang pengen yoghurt ada si Kocok ya Oke Berarti Kocok dapet yoghurt Iya Tadi dia jawab Saya sarapannya awuk Dia bilang Familia Homet bikin awuk gak? Dia bilang Mungkin gak Teh? Mungkin gak? Bikin awuk Belum terpikirkan Udah tau lah Udah lah yoghurt aja lah Mungkin Bukan awuk Putu mungkin ya Bisa jadi Kasih ya nanti yang suka muter dikit Oh iya Nanti udah saingan Udah biarin Itu aja Sekali lagi selamat untuk Dinda Aspira dan Kocok Ini dia tapi pengen yoghurt Gapapa lah ya Yang diajak yoghurtnya casya Gapapa Bayawes lah Yang pasti ini teman marah juga Kalo misalnya yang ada nonton di Youtube Dan di Instagram saya Instagramian kan lah Kalo misalnya mau pesen langsung Caranya gimana? Whatsapp ke Anda Whatsapp? Whatsappnya ada di Instagram? Instagram ya Instagramnya Familia Homemade Ini terakhirlah Ini terakhirlah Rentang harga Oh iya Lupa nih Harga-harganya Berapa aja ini Coba Apa ada di Instagramnya Nggak harga-harganya? Nggak sih ya Proyek susu di ini Di Whatsapp Kan kita Whatsappnya Pake Whatsapp bisnis Kan langsung keluar ininya Ranginya sih Antara 15 ribu yang yoghurt Oh iya 15 ribu sampai Sabon Masuk Ya 120 ribu Dari 15 ribu sampai 120 ribu Masih masuk lah Masih masuk Ini yoghurtnya 15 ribu satu botol Iya Nah ini ada beberapa varian tuh teman marah Juga tadi ada More Udama ada less sugar Ada juga more less sugar Yes Cuman ngintip ini ada yang mau ngintip Jadi dari 15 ribu sampai 120 ribu Iya Oh iya sejauh ini Pemesanan bisa di Instagram Lewat Instagram Karena disana ada nomor Whatsappnya lanjut Masih belum berafiliasi dengan GoFood dan segala macem ya Jadi Tapi boleh banget dikirimnya lewat GoSend dan segala macem ya Iya Atau main-main lah ke Gerlong Kemana tuh? Ya ke teman mereka kalau masih Oh iya Kirain ke kedai utama Tetep mau tutup Oh liur Terakhir nih Tehgit dan Tehran Apa tips-tipsnya untuk yang Khususnya buat ibu-ibu yang memulai Mau memulai usaha nih Apa? Apa ya? Nekat atau jalanin aja? Atau apa? Kalau aku sih orangnya gak Sebenernya aku tuh gak gampang jualan gitu Gak gampang jualan Kecuali memang ya itu jualan produk yang memang aku suka gitu kan Jadi ya pertama cari produk yang emang kita suka dulu Jadi jualannya juga pede Jualannya juga enak gitu kan Meyakinkan orangnya enak Karena memang kita juga mengkonsumsi gitu Terus cari partner yang oke Karena ya sama ugit kan ya udah mana sepupuan, tetanggaan, sekarang partner bisnis Pasrah banget lu kayaknya Awet rajet aja gitu kan Gimana sih teh kita di mata Tehran Gimana sih teh kita di mata Tehran Gimana sih teh yang sedih Ini kayaknya langsung aja Gitu cuman ya maksudnya ya itu Dengan keawet rajetan kita ya semuanya juga terbuka gitu kan komunikasinya gitu Jadi ya itu sih ya sebelum memulai itu ya itu dulu produknya yang kita suka gitu kita jualnya Karena itu penting ya Ya nurutin pasar juga boleh Tapi paling tidak kamu harus menaruh hati kamu disitu Jadi terasa Boleh gak kalau saya bilang terasa lebih jujur lah Iya betul Orang juga pas ngeliatnya oh iya bener nih gitu ya Mantap Familia Homet Ini ada testimoni dari Kocok Yang Mulia Raja Familia Homet Terima kasih Aku cinta Familia Homet Bisa lu Ini juga nih dari Dinda Yeay katanya terimakasih ya Oke ya Nanti akan koordinasi dengan adminnya Kedepangnya Homet mau gimana nanti kanterinnya Betul Nanti tinggal Whatsapp aja di Instagramnya ya Yoay Saya kemenangnya loh Kasih tau aja langsung oke Ini ada lagi nih Lucu banget nih packagingnya bagus Wah Memang lucu banget di packagingnya memang ada opi kumis dan komeng Jadi lucu Jadi lucu Ini ada Elzantia selamat pagi Apa itu ah kamu baru masuk ke rambut Masalah Kalo misalnya Nanya apa itu Search aja Instagramnya Familia Homet Nalia disitu Yes Intip apaan tuh Ya Sekali kita juga harus memperhatikan kesehatan teman Mara ya Terima kasih Tehgit dan Tehran ya Sama-sama Tehran kan seperti ibu kota apa ya Lupa lagi Tehran, Iran Ya itu Tehrani sekali lagi terima kasih Sama-sama Makasih Ugin Terima kasih Ya sehat-sehat mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi Duta Kesehatan Minimal Duta Kesehatan di Gerlong Teteh Kita Bermanfaat sehat 2021 Amin 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 Roaming banget ya ini teritori minded banget Teritori Ya weh selesai teman Mara kalo begitu lu juga hari ini akan berakhir se... sudah lewat sebenernya ya Harus berakhir dan... Ya kalahnya pamit Tomtom Dita ini juga mau pulang Bersama teman-teman dari Familia Homet juga OPP yang bertugas Tansum aka Tantan Sumarna ya Terima kasih banyak teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh